Oke, halo dengan Rajasulab.com disini Dan ini adalah demo untuk Torch and Restore Anda gunakan satu pak kartu Saya akan langsung demokan aja Kita gunakan satu pak kartu Ini bisa dikocok Seperti ini Kemudian penonton bebas pilih Saya gak akan lihat bebas pilih apa aja misalkan ini ya Bebas pilih apa saja Kemudian penonton tanda tangan kartunya Oke Penonton boleh tanda tangan kartunya Ini saya sembarangan aja Oke, saya tandain aja kayak gini Ya, sudah Penonton bebas pilih Penonton bebas tanda tangan Sebenarnya pesulab melihat juga gak masalah Oke, kalau sudah Tangan pesulab benar-benar clean Diperlihatkan kosong, dia boleh menggunakan Tanpa berpakaian pun bisa dimainkan efek ini Ya, jadi intinya adalah Penonton sudah tanda tangan Sudah pilih kartu Kemudian kartu saya tekuk Ya Kemudian saya tekuk lagi ke arah sini Kita tekuk dia menjadi 4 Seperti ini Ya Kalau sudah Sudah ada tanda tekukannya Kita akan robek Torch and Restort ini Memainkannya gak sulit ya Memainkannya Terbilang cukup mudah Straight, direct Benar-benar diperlihatkan seperti ini Ya Kemudian saya kumpulkan potongannya Kita rapikan seperti ini Kemudian kita butuh korek Saya butuh korek Sebentar Koreknya ada di mana ya Oh ini dia Ini dia koreknya Kita butuh korek Kita akan bakar Kalau biasanya Hanya tone and restore Terbiasa kali ini Perbedaannya adalah Kita menambahkan efek api Yaitu kita bakar Kartunya Dan benar-benar terlihat Di mata penonton Kartunya terbakar Anda bisa menambahkan efek flash paper Kalau Anda mau Satu, dua, tiga Seperti ini Dan Kartu penonton Dengan tanda tangan penonton Utuh Seperti sedia kalah Tangan pesulap Diperlihatkan kosong Dan Tentu saja Kartu ini boleh dicek Oleh penonton Diberikan sebagai souvenir 100% penonton Boleh cek Boleh lihat Tidak ada masalah Dan magic yang strong Itu adalah Yang kita berikan Sebagai souvenir Dan dia akan Wow sekali Teringat dengan magic Anda Dengan kartu ini Oke ini adalah Torch and restore Bisa Anda praktekan Bisa Anda mainkan Sangat simple Mudah Menurut saya ini adalah Efek Robek-merobek Kartu yang visual Mudah dimainkan Yang penting adalah Mudah dimainkan Dan dipraktekan Ada beberapa teknik yang Teknik tone and restore lain Yang sangat ribet Sangat sulit Ya Move-nya terlalu sulit Ini sangat simple Dan saya sendiri pakai ini Untuk street magic Untuk bermain Close up magic Ya Dan sebagainya Oke Anda tidak harus Menggunakan kartu Setelah Anda mengetahui Konsep ini Anda bisa Pasang ini untuk Misalkan Merobek Tiket bioskop Tiket nonton bioskop Ya Atau Merobek Tiket parkir Seperti itu Kurang lebih Tapi yang diajarkan Sebenarnya adalah Menggunakan kartu remi Ya Ini bisa Anda mainkan Sangat mudah Dipraktekan Torch and restore Anda bisa dapatkan Di Rajasulab.com Terima kasih telah menonton